Intro Kepolisian daerah Aceh menetapkan 15 anggota kriminal bersenjata kelompok din minimi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi sudah mengidentifikasi identitas mereka yang terlibat dalam serangkaian aksi kriminalitas bersenjata di Aceh. Menurut Kapolda Aceh Irjen Husin Hamidi, sejauh ini pihaknya telah berhasil menangkap 23 anggota kelompok ini. Empat diantaranya meninggal dunia dalam kontak senjata di dua lokasi di Kabupaten Bidi. Menurutnya anggota kelompok ini bisa saja bertambah karena mereka sudah terdesak dan membutuhkan bantuan. Kapolda Aceh memperkirakan sekitar 15 pucuk senjata masih dimiliki kelompok ini. Kita berkirakan ada hampir sekitar 15 lagi. Kita berkirakan nama-nama yang sudah kita dapat. Tapi tidak tentu kemungkinan dia mengajak anak-anak muda yang lain untuk bergabung sama yang bersangkutan. Sehingga yang tertangkap kemarin juga ada masyarakat di sekitar yang diajak untuk membantu mereka. Sementara itu, Polda Aceh menyita dua pucuk senjata api jenis AK-56, satu pucuk pistol revolver, 17 peluru pelontar granat atau peluru GLM, puluhan amunisi, dan tiga megasin milik anggota kelompok DIN Minimi. Semua barang bukti tersebut digelar di alaman Mahpolda Aceh Senin kemarin. Dari Banda Aceh, Padil Batubara melaporkan untuk Aceh Video.